Musibah Gempa Bumi Magnitudo 6, 5 yang berpusat di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu, 27 April 2024, pukul 23.29 waktu Indonesia Barat. Rupanya turut dirasakan di beberapa wilayah Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bandung Barat hingga Ciamis. Akibat gempa tersebut, satu unit rumah di Kampung Citatah, RT 05 RW 10, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami kerusakan. Rumah milik engkos, ambruk di tembok bagian belakang dan mengakibatkan dapur rumahnya hancur. Betul, kami mendapat laporan bahwa ada rumah warga kami di RT 05 RW 10 roboh setelah gempa terjadi, ujar Sekretaris Desa Citatah, Ahmad, saat dihubungi, Minggu, 28 April 2024, dini hari. Yang rusak di bagian dapur, temboknya roboh menimpa perabotan dan barang-barang. Data lengkapnya nanti menyusul, kata Ahmad. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Tak cuma di Kabupaten Bandung Barat, dampak gempa juga dirasakan warga Ciamis. Menurut data sementara yang dihimpun dari BPBD Ciamis, ada empat rumah terdampak di Kecamatan Banjarsari. Di Desa Cicapar ada dua rumah masing-masing milik Ujang Sutarman dan Ajit, kemudian dua rumah lainnya berada di Desa Ratawangi milik Suyatman dan Surudin. Kerusakan yang dialami yakni ambruknya bagian genteng, tembok retak, dan bagian belakang rumah juga ambruk. Menurut Emas, salah satu warga Banjarsari mengatakan saat ini petugas dari Polsek dan Relawan Tagana sedang meninjau lokasi terdampak gempa garut.